Tim MotoGP Repsol Honda kembali memilih Indonesia untuk memperkenalkan secara resmi skuad pebalap MotoGP musim 2020 yang diisi juara bertahan MotoGP Mark Marquez dan adiknya Alex Marquez di Jakarta selasa siang. Mark dan Alex menjadi kakak adik pertama dalam sejarah MotoGP yang bernaung di bawah tim yang sama. Kehadiran kakak beradik asal Spanyol di Jakarta untuk memamerkan livery atau corak motor dan baju balap MotoGP musim 2020. Desain keduanya masih mirip dengan tahun-tahun sebelumnya. Di masa pre-season, Marquez bersaudara akan fokus beradaptasi dengan motor RC213V yang mereka tunggangi. Mark akan mencari perbedaan dan persamaan dari motor musim lalu, sementara Alex akan mencoba menguasai motor yang berbeda jika dibandingkan dengan tipe motor-motor yang dulu ia naiki. Keputusan Repsol Honda menaungi Mark dan Alex Marquez di MotoGP musim 2020 berarti kakak beradik ini akan menjadi rekan tim sekaligus bersaing untuk memperbutkan gelar juara. Di musim perdananya, sang adik Alex Marquez tak memasang target muluk-muluk, mengalahkan sang kakak sebagai juara bertahan. Alex berharap bisa terus beradaptasi di masa rukinya ini dan bisa merair gelar Rookie of the Year. dan bisa berada untuk berada di 100% keempat untuk kakakak GP. Ini adalah saya main target untuk sekarang. Jadi kita akan melihat keempat kakak test keempat kita, bagaimana kita keempatan dan keempat kita. dan mengenai kemarin saya yang lebih baik ini adalah per experiensi saya pikirkan kemarin saya tidak memiliki kemarin terutuh percaya tahun ini sudah kemarin saya sudah menjelaskan kemarin dan kita berada di jenis kemarin ini tahun ini tentu saja ketika saya berbagaimana saya berikiran kemarin saya sejagat tapi tetap kemarin kemarin saya akan menjadi lebih baik dan lebih baik dan kemarin dan kemarin Se重ain the Qatar race in 1 muta In these preseason test in Malaysia I will not work on the way that I would like it But I will try to be focused and to be precise to try all the new parts that Honda bring here and in Malaysia And especially try to give a good comment Because in the end pre-season means work hard and find a good base for the for the 2020 season. Terima kasih.